Nah untuk kakila rebong sama Keisha, ini kan berkecimbulnya bukan cuma di dunia tarik suara ya, penyanyi. Kalian juga di acting, ada model juga. Keisha juga kan kemarin rilis single baru si Akilah dengan lagu-lagunya rebong juga. Dari kalian sendiri itu sebenernya kalau baru milih nih paling enjoy itu condongnya ke mana sih? Boleh silahkan, siapa dulu? Silahkan, sulit. Akilah coba, Akilah yang singlenya udah banyak. Oke Akilah juga boleh. Sekolah aku siapa aja ya, yang penting cuan-cuan-cuan. Enggak lah, bercanda-bercanda-bercanda. Kalau aku yang penting ini aja sih, yang penting aku nya happy mau nyanyi acting, model apapun itu. Yang penting ngerjainnya happy dan selama ini aku happy-happy aja sih. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan happy kan pasti pekerjaannya jadi bagus. Oke betul. Kalau rebong, gimana rebong? Kalau gue jujur ini mau ditanya sampai 10 tahun ke depan pun ini masih jadi pertanyaan sulit buat gue. Karena dua-duanya gue suka, gue sangat mendalami keduanya. Jadi kalau misalnya ditanya acting apa nyanyi, dua-duanya saya suka, dua-duanya uangnya bagus. Propeknya bagus ya? Tidak, saya bercanda. Mungkin jawaban kalau buat sekarang ya. Nah kalau buat sekarang kayaknya... Tengok kopi pak. 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 Kalau buat sekarang, karena emang masih banyak yang belum dicapai di karir actingnya. Jadi kayak fokus dulu aja di acting sampai gue merasa sudah cukup gitu. Baru kita lebih dalam lagi dibuat ke musiknya sih gitu kalau boleh. Oke. Oke, Keisha? Sebentar, sebelumnya ini gimana karena ngebalikin gambar ya? Biar ngebalik ya? Pala puncaknya ya? Ini pake Android. Sumpah nggak tau ini gimana. Di setting. Setting video, Keisha. Video setting. Terus itu yang mirrornya di... Iya. Gak tak ini. Ada sih. Ada. Gak ada lagi. Sumpah nggak ngerti banget ini Android. Duh ya ampun. Ya udah nggak tau tau. Eh, aku nggak kebalik. Aku nggak kebalik lagi. Nggak kebalik lagi. Oh, apa? Kalau gini berpengaruh nggak? Sabar. Gini. Baik. Kalau gini gimana kalau gini? Enggak. Enggak ada. Enggak ada gambarnya. Oh, iya udah. Maaf. Iya, saya bersalah. Saya bersalah. Siap-siap. Aku jadi penyok. Gak apa-apa tutup cantik. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Ini bingung gimana balikin. Indonesia? Sama apa-apa? Kalau untuk sekarang sih sebenernya lebih tetep ke-acting lebih seneng karena lebih banyak yang bisa di-explore gitu. Banyak hal baru lah yang masih bisa di-explore. Kalau untuk urusan nyanyi jujur gue berguru sama mereka berdua untuk masalah musik dari cara ngambil vokal yang bener gimana. Dari cara bikin lagu yang bagus gimana itu gue bisa ke mereka gitu. Makanya kemarin waktu kita latihan itu lebih banyak ngobrol aja sama mereka sih. Untuk eh eh kalau misalnya lagu yang lebih tinggi gimana sih nih caranya gitu. Atau kill kalau gak bener-bener gimana sih kill gitu. Enggak gue. Gue latihan lu makan. Hasilnya di luar. Enggak ada. Enggak. Enggak. Jadi pas kemarin itu latihan kan kita ganti-gantian ya kayak supaya ngeliat focal range-nya gitu kan. Terus kan saya duluan ya pas latihan itu tuh mereka kayak malah makan. Makanya juga lagi di luar. Pondasi. Pondasi itu penting. Padahal aku juga belum makan tuh. Masih ya. Jangan gitu. Nanti kita kebongkar. Kamu gak jujur. Buat kalian bertiga seberapa penting sih XCTV buat karir kalian di usia 33 tahun. Terima kasih. Oke. Silahkan. Cepat dulu nih. Rebong dulu boleh. Terima kasih. Bu Wil. Terima kasih. Jadi gimana guys. Seberapa penting XCTV buat kita. Oke. Penting banget dong. Sudah sering dijawab sih di berbagai interview. Iya. Iya. Ya. Emang. Sudah ada banyak buktinya bahwa XCTV. Banyak bantu mengangkat. Atau memberikan wadah kepada para asisi. Atau memberkarya. Termasuk. Gue. Rebong. Akira. Gitu. Dan kita. Sangat merasakan hormat sekali sih. Untuk. Diajak. Adil dalam acara. Udah CTV dengan pendidikan. Kalau penting pasti penting banget lah. Kalau gak penting kita gak mungkin disini. Asik. Tapi kalau misalnya dari gue. Seberapa pentingnya CTV buat gue. penting sekali. Karena. Ehm. Yang selama gue. Kerasain dan selama gue liat. Selama gue bergabung di. Keluarga CTV gitu ya. CTV sangat amat. Ehm. Memberikan ruang untuk. Ehm. Aktor-aktor muda. Ehm. Ehm. Terus juga. Untuk mengeksplore. Ehm. Ehm. Pribadinya seperti apa gitu. Jadi kayak. Ehm. Sangat memberikan. Ruang untuk. Kami-kami. Yang. Masih muda dan. Baru terjun ke. Dunia entertainment ini. Seperti apa. Jadi Ehm. Sangat memberikan ruang dan. Yang. Gue rasain sendiri adalah. Ketika pertama kali. Gue masuk ke dunia musik. Ehm. Gue ngeluarin lagu pertama gue. Ehm. 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 Ngasih panggung pertama gue. Buat nyanyi. Ehm. 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 Buat gue sih sangat. Sangat. Sangat apa ya. Sangat. Sangat penting. Dan sangat. Jadi kayak. Kalau misalnya. Ada. Tawaran nyanyi di panggung ECTV. Jadi kayak. Nggak mungkin nolak sih. Karena. Yang pertama kali ngasih gue panggung. Adalah ECTV. Nah. Mungkin tahun-tah lupa nih. ECTV. Coba lagunya gimana nih. Yang waktu itu di panggung. Yang mana nih. Yang. Yang waktu itu. Yang mana itu. Yang pegang piala. Yang pegang piala. Yang pegang piala. Eh. Gak ada ya. Oh. Gak ada ya. Yang. Lagu yang paling hit gitu. Itu kamu. Gak. Aduh. Emang ada sisi nyanyi kita disini. Boleh. 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 Lagu itu kamu ya. Boleh. Takutnya lupa. Em. Ya. Lagu pertama. Lagu pertama gue. Dan panggung pertama gue yang dikasih sama ECTV itu. Lagu itu kamu. Jadi. Sangat apa ya. Jadi gue sangat. Aduh. Merasa. Sangat dihargai. Dan sangat disayang. ECTV. Jadi kayak. Gak mungkin alak. Kalau misalnya ada. Eh. Ajakan dari ECTV. Itu sih. Nyanyinya mana nyanyinya? Hah? Nyanyinya mana? Ah. Kamu kan nanti keren saya. Kalau tiba-tiba nyanyi. Coba kamu deh. Saking energi ya. Saking energi ya. Aneh. Maksudnya aneh mbak. Teman-teman kayak gini. Tapi ECTV emang keren banget sih. Karena aku juga sama kayak Ray. Waktu itu aku nyanyi pertama kali. Masuk TV juga di ECTV. Hmm. Iya. Terus pas single aku. Pas lagu duet aku sama salah satu band keluar. Itu juga panggung-panggung masuk televisi pertama itu di ECTV juga. Wih. Oke. Berarti sangat berkesan dan berperan besar ya. Untuk kalian bertiga. Oke. Kalau Kisya coba dong. Kisya coba kasih tau single. Eh. Kan tadi sempet di mention sama kakak hostnya. Kisya baru mulai single baru kemarin tuh. Belum itu inputnya salah Kak Rosane nya. Itu single 2 tahun baru itu. Tapi bohong. Tapi Kisya kemarin sempet nyanyi juga. Nyanyi juga sama band papanya. Umum keren banget loh yang pake tank top itu. Iya keren. Yang pake tank top. Tentop yang mana? Di acara apa sih? Eh. Di acara. Musik ya. Musik ya. Musik award ya. Itu leg bong. Bukan tank top. Oh iya leg bong. Dia nyanyi gimana tuh. iya seneng sih kita sih kenapa sangat penting ya mungkin kalau boleh dimensin juga tadi kan dia udah bilang dia panggung pertama terus akhirnya juga panggung pertama kebetulan gue juga kemarin baru ngisi STP Music Awards juga sama bokap sama band ungu, sama Zara juga jadi memberikan ada tempat tersendiri lah STP di dalam karya gue selamat menikmati